Kementerian PAN-RB bersama-sama dengan PKN, bersama-sama dengan LAN, saya kira secara khusus sudah mencermati setiap arahan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, mencermati setiap hal-hal yang disampaikan, dan terbuka perkembangan dinamika dari pandemi COVID ini oleh gugus tugas. Memasuki era baru, new normal, atau tatanan kehidupan baru, di ASN Kementerian PAN-RB sudah mengeluarkan surat edaran. Surat edaran itu harus bisa dilaksanakan secara fleksibel oleh kementerian, lembaga, dan daerah. Masing-masing daerah sesuai apakah daerah itu masih pada posisi PSBB, atau sudah diringankan, dinormalkan, atau dalam masa transisi. Tiap ASN yang bertugas, yang bekerja, pada prinsipnya tetap. Dalam arti, dia diberi tugas di rumah, dia bertugas pendinasan di kantor, itu harus tetap produktif, harus tetap secara optimal melayani masyarakat, harus berani mengeluarkan inovasi-inovasi, agar pengambilan keputusan politik pembangunan di semua tingkatan itu bisa berjalan dengan baik. Di samping itu, membangun tatanan pemerintahan baru sekarang maupun ke depan, khususnya ASN, juga harus disiplin mengikuti protokol kesehatan. Dari rumah ke kantor, di lingkungan kantor, harus memakai masker. Cuci tangan secara rutin, juga menjaga jarak. Jarak di tiap kantor masing-masing, antara korsi dan meja kerjanya. Kalau ada pertemuan-pertemuan, juga saya kira harus dikurangi jumlahnya. Jaga jarak, jangan berkerumun. Dan yang paling penting, seluruh ASN itu harus sehat untuk bekerja. Harus sehat itu harus jujur kepada pimpinannya disampaikan, termasuk kunjungan-kunjungan ke daerah yang tidak perlu untuk dikurangi. Dengan menggunakan online, dengan menggunakan telekonferens, saya kira itu akan bisa lebih baik. Yang penting, arahan Bapak Presiden, ASN harus tetap produktif. Mengikuti setiap petunjuk pimpinan atasan. ASN harus tegak lurus. Ada undang-undang disiplin. ASN juga harus produktif. ASN juga harus melayani masyarakat dengan ikhlas. Dan juga dengan sehat. Saya kira ini, inti daripada surat edaran Kemenpan RB, dalam mencermati new normal ini, mencermati gelakat perkembangan dari proses pandemi COVID ini, yang kita harus optimis, kita harus mampu melawan, harus kita lawan kuncinya. Ada bagaimana kita membangun kesadaran, membangun kegotong royongan, dan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Ikuti arahan Bapak Presiden, ikuti apa arahan hukus tugas, ikuti apa arahan pimpinan, kementerian, institusi, dan lembaga yang ada. Saya yakin kita akan mampu meningkatkan skala proses pengambilan keputusan, akan mampu meningkatkan pelayanan publik, dan juga kita akan mampu melawan pandemi COVID ini, supaya masyarakat sadar, dan kita juga harus memelapori disiplin tadi, untuk harus sehat mengikuti semua hal yang ada. Sekian, terima kasih. Saya Cahaya Kumpolo, Menteri PAN-RB.